Halo semuanya, ketemu lagi sama kita dari kelas daun Hari ini kita mau membahas tentang Detektif Conan The Movie yang 24, The Scarlet Bullet Setelah ditunggu-tunggu, setelah di-PHP-in dengan movie ya kemarin Akhirnya kemarin nonton, nontonnya barengan ya? Udah gitu, bangkunya ngedukung banget buat kita jungkir balik, jungkir balik Perfect banget Saya jelonjuran, taruh talus, taruh kehidupan Saya loncat-loncat, saya geser kanan-kiri, maju mundur Pokoknya mereka berisik, untung di belakang, gak ada lagi yang di belakangnya lagi Oke, kita mau bahasnya mulai dari absen dulu, seperti biasa Ini gak bisa sih Tidak, ini bisa absen apa-apa lah itu fatalan Mereka mau konsisten, nanti pedas Karena kita harus nunjukin ekspresi kita tentang ini Tiga, dua, satu, maksa Tidak, tidak berada lagi Tidak, tidak berada lagi Tidak, tidak berada lagi Tidak, tidak berada lagi Begitu Jadi di bioskop juga mereka begitu Jadi ya udah nanya Ini sampai berakhir kita gak bisa menggunakan Gw yakin kok Mereka mau nonton lagi, katanya, ya kan Terus pencet ulang Like my favorite movie in earlier movie was The Darkest Night That was everything and this one kind of beat that It became my favorite one so far So far, gue sampe mikir cuma satu-satunya nih Sekarang ini Karena iyalah kan The Nightmare The Darkest Nightmare udah lama banget kan? Jadi perlu pembaruan Ya maksudnya disitu kan ada Bourbonnya, ada FBInya, ada Black Organizationnya Jadi gue rasa itu kayak udah... Udah... Home package semua ada disitu Tetangnya dapet Tapi ini, kita ga punya Black Organization Tapi kita punya keluarga Akai Dan itu cukup Itu cukup Itu cukup untuk kita Untuk terus hidup kita Pada saat ini, kita ga perlukan film lagi Pada saat ini Jadi gue harus mulai rajin baca komiknya deh Tapi gue bacanya sepenggal Sepenggal aja Ya harus Jadi? Jadi 1-10 Berikan rating Bener 1-10 Umum 9 Wow Super kuwit Karena ada hal yang nanggung sih kalo kata Karena ada hal yang nanggung sih kalo kata Kata gue ada yang nanggung Kalo gue Ini karena gue suka semua momode Ya Ini yang nanggung Ini yang nanggung Yang nanggung Ini 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 yang nanggung 10 dari 10 ya? Iya DanMark Dan lu juga 10 dari 10 juga? Maaf Ya, gue akan nanya Gue akan nanya Mulai pertarungan Engga Lo udah menyebutkan, jadi gue ga mau itu Ih bodoh, gue kan udah gila mulai pertarungannya Ya, 10 out of 10 10 out of 10, just speak Tadinya gue hampir mau kasih 9 atau 8 Kalau misalkan Sukichi ga dibiarkan Dia cuma gitu doang sama Yumi, cuma ngelawak doang Gue bikin, sampe abis kejadiannya ngelawak doang Tapi ternyata, ketika mereka memberi kami Itu saat itu, ketika dia menunjukkan waktu otaknya Gue kayak, ini berharap 10 out of 10 Akhirnya, dia juga berperan disitu banget Dan gue suka Bahkan gue disini ga benci sama Ran ya, jujur Karena scene-nya sedih kan? Maksudnya Ran pun ga mending disini Biasanya kan kalo ada apa-apa, dia selalu muncul adegan si Nichi Bahkan gue mikir, pas lagi nonton si Conan disana Dia tuh ga ada feeling kalo itu tuh, disitu ada si Nichi dong Bahkan dia telponan sama si Nichi kan, si Conan kan Dia bener-bener situ cuma mikirin Conan doang Dan itu ga ngerusak sama sekali momen Pas Sukichi aja gue mikirnya kayak, kayak bakal rusak nih Karena ini momennya love kan? Tapi kan mereka kedua kan tukang lawak Mereka tuh pasangan ocak gitu loh Jadi buat gue mereka hibur, setiap mereka muncul tuh kayak yang tadi lagi Oke Ya, dibikin ketakutan Pas terakhir Ya, gue senang banget sih Maksudnya kita dapet adegan Sukichi disitu Jadi kayak, bikin movie lebih perfect Perfekat Dan itu udah Sangat suka banget Itu hal, sebenernya small scene sebenernya Small sequence aja Dia cuma kayak Oke ini Cuma kayak Pemandu aja kalo dalam tanda kutip ya Yang bisa disebut But It's big brain time Cool, that's cool Dia yang paling kuat di dunia ini Gila Iya, dia smartest Memimpin FBI ya saat itu Dalam beberapa menit itu Iya Dia memimpin Yes Sumpah ya Jodie kaget Camel kaget ya Gue kaget tau Setiap mereka ketemu gue Kok bisa? Terbujuknya Aku bisa Kayak Gue ikutan kaget sama yang disini Pelakunya kaget Pelakunya yang kejar kan Jodie sama Camel kaget Gue pun kaget Pelakunya ini Kok di ada diri Kok di ada diri Camel Aku bisa Gue juga bisa Gue juga bisa Kok bisa? Dia orang tau peta Ketuk Dia makan petanya Padahal masih kayak Oh udah Gak bisa dapet sini Pasti dapet sini Gila 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 Cuman sepersekian detik Doang gue Kayak Maksudnya walaupun dia sama Sarah Ya small action Tapi kayak She should be there Akai kalah Sama mama Ya ya Akai kalah Ya ya Maknya Oh my god Tapi at this point ya Kayaknya yang gue tangkep nih Dari adegan itu Kayaknya nyokapnya udah tau Subaru itu Akai Itu tau Kayaknya udah tau Walaupun gak 100% I feel like masih kayak 60% Tapi it's a big big chance Maknya dia tau Pas ada anaknya kayaknya sih Ya tapi I don't know Soalnya Sarah pun masih 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 Bahkan Sarah ga ingat Ya Mereka pasti saling ngobrol dong Kalo mereka pikir Ini someone they know Iya Gitu Gitu Jadi ya Eh ya Puking dong FBI gue abis dalam jam Dan Si Subaru nya bilang Boy Jadi kayaknya dia nyandar kalo Oh nyokap gue udah tau nih Nyokap gue udah tau Ohhhh Iya lah Dari si Kok tiba-tiba Boy gitu Maksudnya kayak Maksudnya itu panggilan kayak Orang tua ke anak mungkin Atau dia merasa itu panggilan Iya Dari orang tuanya Atau mungkin dia tau kalo dia FBI Karena kan Subaru bukan FBI Ya Ya Tapi ga tau ya Soalnya kan denger dari belakang itu Itu percakauan FBI Iya Jadi bisa jadi 40% yang gue ragukan itu Ya salah Salah ngantuk Jadi ga tau kalo itu Akai sebenernya Jadi But 60% sih gue pikir sih Dia tau Dia tau Dia tau lah Maksudnya gue Itu gue berharap ya Dari kemarin tuh Justru disini kayak Opening scene-nya Sarah Atau Mary tuh Literally tau Akai itu masih hidup Tapi Engga Ga mungkin sih Karena ini movie Iya Itu pasti akan direveal di manga-nya Dan It's not fair kalo di movie Cuman kayak Ah berharap gitu Ada rasa kayak Aduh disini gue udah tau Karena That fight scene ya Fight scene between Akai Sarah Sui Chi dan Sarah Oh iya bener Itu Maksudnya My number one favorite Karena Di Darkest Nightmare kan Zero sama Akai Itu judulnya That's my top one Top one favorite scene Ever And this Maksudnya kayak Gue pengen banget liat Sesama pengguna Jitkundo 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 Ya gitu lah Jitkundo Itu maksudnya You fight gitu Maksudnya Karena waktu yang di Mana tuh yang dia tau kalo Yang dia ketemu sama sebaru Yang Sarah dateng ke rumah Mau iniin si Ai Itu yang di komik Di komik ya Yang si Sarah mau deketin si Ai Iya Terus ada kasus mereka bareng-bareng kali Dia mancing-mancing Ai terus Wah lu kayaknya itu bukan bahasa anak-anak deh Itu itu kan Disitu kan ada satu scene yang dia hampir mau nendang Iya Dan gue pikir Aduh please continue the fight Yang itu Yang apa Yang kayak apa Apa sih Yang kasus pembunuhan Iya Yang kasus pembunuhan itu Iya Itu kan adegan si Sarah mau nendang Mau nendang dia Dan dia ditapis gitu kan I was like Cuman kayak tes Please continue the fight Gue pengen liat gitu Iya Dan disini Terbayar Dan disini It's such a payoff I'm so happy If I can give the movie Satu sampai sepuluh Terus ribu ya I will Gila ini Movie 24 tuh dari A Sampai Z So regret sih Gak Gak tau lagi Semuanya 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 Even intro Even intro Oh Information ya Orkestra bang Emang intronya Yang gue kasih telu Yang gue kasih telu linknya Itu konsert Emang itu intro yang Yang movie 24 tuh dibikinnya literally Musical concert Wah gila Emang Itu emang Itu the best banget Di movie yang lain tuh Ya intronya Mostly sih Lagu orang Tematiknya sama Emang ya Tematiknya sama pasti Tapi Apa Aransemennya dibikin Similar Pasti gitu Tapi disini kayak Pas idronya muncul tuh This is different This is something different Super big Different Dan movienya Dimanja sih kesannya Karena Pas gue liat juga Itu kan yang gue kasih telu itu Akun Apa ya Akun resmi yang di Jepang Nah itu dikasih tau lah Kata gue Ternyata musiknya tuh dari Concert gitu Jadi mereka concert Buat bikin intro doang Kayak gitu Buat bikin Soundtracknya doang Buat bikin Bang soundnya doang Itu Concert Gitu Dan cocok banget sama adegannya Pas banget Sumpah Ikut deg-degan Kayak Oh ya malah Thank you Oh kemarin disitu Enggak bapak Kan kita gitu kan Abis ini kita Marah-marah lagi Terus ini marah-marah lagi kayaknya Karena chapter yang Iya Tapi Gue kemarin Sempet-sempet teriak ya Waktu Gak teriak Kayak I know it gitu Maksudnya waktu Pelakunya ketawaan Gue tau lah Untuk yang cewek Gue gak nyadar yang cewek Yang cowokan Gila Pas dia bilang Sama I know it Sama Maksudnya kayak Kebaca aja Kebaca Iya Dari awal dia Gue udah mikir tuh Dia Gue ikut cewek Enggak Gue yakin pasti ada satu lagi Gue yakin pasti ada satu lagi Ini harusnya dia Pasti Gue gak mikir Pas di reveal cewek Oh Prediksi gue salah Oh ya sudah gitu Enggak karena gue Motot banget Soalnya dia yang Pegang tablet Karena pas Si Michi sama Sarah bilang Ada komplotannya Oh Langsung Gila Tapi mulus banget gak sih Apa Maksudnya tau pelakunya tuh Mulus banget gitu loh Enggak kayak Maksudnya kayak Chapter-chapter biasa Berbelit-belit gitu Ini tuh enggak Mulus banget Dan gue tuh Sebagai-bagai Yang kalo baca Kan kita ngalamin Feelnya sendiri Kan kayak Harusnya dia kayak gini kan Disini tuh kayak flow aja Kayak Taunya tuh kayak Ini pasti dia ini pelakunya Kayak flow aja gitu Dan Itu tuh kayak kebawah gitu loh Bapak Sensei Ah Keren banget Yang 24 Thank you Enggak jadi yang predictable Jadi yang boring Enggak 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 Ketika kita bener Justru kayak Pay off gitu loh Iya Bener gitu loh Enggak 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 Gila bener-bener Gitu loh Misalnya kayak Enggak plotis juga Iya Enggak plotis Semua sih buat gue sih ya Semua adegannya disitu tuh Apa ya Enggak bikin kita sakit kepala gitu loh Bener-bener kayak flow aja Iya Kurang Nggak ya Maksudnya Nggak kayak movie lain yang kita harus mikir Sekeras Iya Nah itu Masa complicated Nah kalo Di movie 24 tuh Gue rasa kayak Kayak movie-nya yang ngasih kita tuh Yang kayak gini loh Jadi kita tuh kayak Terimanya tuh kayak Lebih Lebih gampang gitu loh Apalagi pas adegan yang ngomongin soal parasut Itu ke-2an fungah tebak, sih Itu langsung Berarti Maksudnya di di kereta itu ada parasut gitu kan dan itu tuh langsung kayak gitu aja dan bahkan kita tahu kalau maksudnya ada adegan apa dia bakalan apa namanya nendang ini nendang bola iya maksud gue gitu adegan terakhirnya agak terakhir sih itu yang pas mulut depan keretanya hancur kan si di kononnya depan lu ya kok sih jadi inget sama speeder mainin depan ya nge-langin keren oh ya jadi kayak loh kenapa jadi keliatian kesitu apaan sih sih bedanya dia pakai balon aja bola aja semua sampai itu itu ketebak banget tapi enggak enggak aneh maksud gue ketemu Nggak jadi yang boring, enggak bener-bener kayak Oh, kayak kita mikir kayak gini, harusnya sih dikeluarin bola sih Maksudnya supaya lebih aman, kayak kita tuh ikut disitu gitu loh Makanya gue sih mikirnya gitu, makanya kemarin tuh gue enjoy banget nonton Maksudnya kemarin pas dia pake sepatunya buat nengidangnya, buat fireworks gitu kan Terus terakhir dia pake bolanya itu, maksudnya kayak At this moment gue mikir, ini udah tahun berapa ya? Dan selalu endingnya tuh dengan that damn shoe and that damn ball gitu Maksudnya kayak selalu berakhir dengan sepatu itu dan bola itu Maksudnya kayak nggak jadi yang sesuatu yang yalah itu mulu, itu mulu Cuman kayak a good callback aja gitu loh Maksudnya that's his most powerful weapon Yang tidak tergantikan Yang tergantikan gitu aja udah Kalo yang lainnya samurai, pistol, ya itu aja Dan ini sih adegan yang paling terbaiknya disitu sih pas adegan akai Kayak gue punya ide apa yang dia akan lakukan Pas penjelasan terakhir Gue kayak cuman Waktu konannya langsung tarik tirai Langsung ketembak, oh dia buat itu That's so clever That's so clever That's so genius Sampai adegan konan bener-bener nggak Maksudnya akai kan arahnya kan ke vital kan Konan nggak ke vital itu pas di penjelasan terakhir tuh bikin gue main blowing Itu tuh bener-bener kayak Ini untuk nggak bunuh Iya gitu loh Maksudnya kan yang nembak akai kan Tapi dia yang ngatur Tapi dia yang ngatur, dia nggak tahu posisinya gitu loh Maksudnya dia kan nggak tahu pergerakan pelurunya kayak gimana Karena dia nggak mau ngebunuh Konan Kan pernah dulu ada kasus yang lama banget itu tuh Kebakaran Jadi ada orang ngebunuh berantai Taunya dia Nggak tau dika ingat apa nggak sih Nggak taunya ngebunuh cewek Ternyata cewek itu tuh cowok gitu Dia cowok tapi dia Averancenya cewek Nah pas dia tahu Kulit hitam Enggak kulit hitam Kulus Nah pas dia tahu Udah terlambat banget Cewek udah pengen bunuh diri udah ngebakar Sebenernya Disitu dia langsung Gue kalo nangkep orang Jangan sampe ngebiayain orangnya bunuh diri Atau membunuh kayak gitu Kayaknya cuman maksud gue adalah Konan tahu posisi Pistolnya akai Apa pelurunya akai itu bakal ada dimana tuh Karena masih ke vital kan di tengah Maksudnya Gimana emak belakangnya udah kenal Gimana gitu loh Dia tahu gitu loh Itu kan Ah gila sih Even bisa aja Akanya nembak kesini Dan posisi orang itu ada disini kan Aka yang prediksi dia yang ngatur semuanya Pinting Gila Dan Conan dan Sarah tim up Gue suka banget Maksudnya kayak di komik Gua ada di mananya Gua super fan Gua obsessed kalo mereka ada kasus berdua Gua selalu suka Tapi kan selalu kayak Cuman disitu aja gitu Dan disini bener-bener kayak Mereka berdua gitu In action Together Dan tanpa ada gengguan lain Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Dan gua tuh sampe mikir Lepin dia keluarin His second phone Dia akan ngaku dia si Nichi Tapi gua juga ternyata Enggak Gak lah Dia pasti dikomiksi Gak pasti dikomiksi Gak pasti dikomiksi Gak pasti dikomiksi Gak pasti gak akan Karena itu sebagiannya manga sih Tapi ya Sarah udah tau Karena mainnya kan gitu Pasti ada kemungkinan Udah bukan kemungkinan lagi Dia pasti udah tau Makanya dia kan ngecer si Conan mulu kan Sama Hai Dan Conan gitu ya Bukan dengan kasih Nichi Aku dan Conan sudah memikirkan Bukan itu rencananya Nichi Nichi Somba sih Itu sakit sih Bahkan Ai pun disini Belum-belum kayak tim up Jarak jauhnya tuh So good Jadi at this point tuh Gua bingung gua Shipping Conan sama Sarah Ata sama Ai Gitu Enggak sih Gua emang gak pendukung Conan sama Sarah sih Tetep Ai Tetep Ai Tetep Ai Tetep Ai Gua seneng Bentuk couple tuh yang gitu Maksudnya Balance Lu Dan disini tuh Keliatan banget mereka balance-nya Kerja sama timnya tuh Big brainnya Iya Mereka berdua jaraknya jauh ya Maksudnya di movie ini kan Yang satu di ujung Satu di ujung kan Pas mereka nyatu tuh Tau-tau udah bareng-bareng Sarah udah prepare Pas udah bareng Maksud gua Mereka disini Cocok Iya Dan cocok juga berserta sama Ai Mereka bertiga Mereka bertiga Mereka bertiga Tidak 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 Plus sama Ai Sama Ai Sakit gak sih kalo mereka tiba-tiba jadi berempat Maksudnya Mereka bertiga Mereka bertiga Tidak Tidak Maksudnya Mereka tahu ada obat yang bisa bikin kecil Tidak 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 Mereka tahu Maksudnya Jadi yang nyerang si Black Organization itu Lumayan banyak Meriah ya Pestanya Mereka kayak Mereka Posis Rangnya Kemarin Waktu dia di tinggal kan Sara Tidak 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 Maksudnya Maksudnya Dia adalah agent MI6 Kenapa Maksudnya Tentu saja mereka punya kursus Mau hancur berapa kali mobilnya jodh ya kan? Tetap aja ada lagi Betul Berapa kali Kamel mau hancurkan mobil Berapa kali Kamel harus masuk rumah sakit Besoknya lagi mulus lagi Mereka punya Money Let's go Cuman yang kalo kata gue ya Kasusnya Tidak sebesar itu, karena pikiranku bakal Ngelibatin BO kan disitu Pikir gue tuh, kenapa gue kasih sepuluhan Gue ga mikir BO Karena ada Akae Gue mikirnya karena ada Akae family Bakalan kayak pertengkaran mereka berdua Atau ada kaitannya sama BO Sama sekali ga ada Tapi puas Puas banget Gue mikirnya bener-bener fokus Ke family ini Kalo ada BO, percaya Kita tidak cukup Masih akan ada yang Nah kurang lah kurang Ini I'm so happy ga ada BO Yang sebentarnya doang Jadi kayak cuman dia Anggota Bukan anggota ya Yang kayak waktu itu ada Movie nya juga Yang mana ya Jadi cuman sedikit doang Kaitannya sama BO Paling gak bikin deg-degan kan Kalo kayak gitu Padahal BO nya juga ga terlalu peduli Sama orang itu Cuman itu satu orang yang kaitan itu doang Ini sama sekali Tidak ada Tidak ada Black organization Super Tidak ada tanda-tanda kehidupan Black organization Di movie nya So happy Betul Eh movie kedepan gue pikir kayak tokit Karena suaranya Ternyata mungkin tuh mas muda ya suaranya Karena mirip mereka suaranya Oh iya Soalnya pas lu bilang Itu kan Chloe's Academy Oh iya bunga sakura Saya lupa Itu kan udah malu Iya Maksudnya bunga sakuranya gue lupa Itu kan jelas Chloe's Academy Jangan lagi-lagi Anak itu ada di movie Kenapa? He's good Ya he's good But Dia tau loh Dia banyak rahasia loh Yang dia ketahui Tapi dia diam Emang harus Dia tuh emang harusnya diamani Dia diam Gak tau ya gue Karena kan bapaknya meninggal karena BO nih Desas-desusnya Masih ada hubungannya Gue punya feeling dia mungkin Pasti ada divider pasti Iya Cuman kayak Kita gak akan dapet Closure-nya rahasia apa Bapaknya Pasti gak akan dapet I don't know Mungkin itu akan di Magic Kaito nya mungkin ya Tapi Enggak Magic nya tuh udah lama banget gak? Iya Kayak We need closure juga dari Kaito Kid story gitu Dari art nya dia Cuman I don't think We will get it in the final Tapi gak tau Semoga sih dapet Semoga sih dapet Kita harus dapet sih Kayak Terlalu menggantung ceritanya dia tuh Terlalu menggantung dan Beli-beli-beli Ini tadi mau gue balikin Ayo ya Balikin Sudah butuh banyak Sebenernya sih Banyak karakter yang kayak gitu Masih Yang butuh banyak cerita lagi Kalau untuk closure-nya sebenernya gak terlalu banyak Itu kayak bener-bener Big reveal tuh Sebenernya cuma sedikit sih Yang lain kan gak punya secrets Apa gitu Apa gitu Iya punya secret sites Yang belum kebongkar Yang belum kebongkar Apa ya Siapa ya Mereka Itu sih Sekarang udah kebongkar Maksudnya kan awalnya misterius nih Sekarang sinikrena udah Maksudnya kalo di IK Family Pasti tentang Bapaknya kemana Itu closure-nya Kita harus dapet sampe situ Bapaknya kemana Dan kenapa Dan bagi mana Ah Ray Ray gimana selalu ceritanya Zero Tapi kan Zero kan sebenernya udah dapet di Koalisa Alumni juga sih sebenernya Iya sama di General Informants juga Oh iya Informants juga Maksudnya ya Maksudnya ya We get the point Misalnya dia Ternyata Oh polisi Dia sama si ini Ini Dia bareng Sekolah bareng Pelatihan bareng Maksudnya gak ada yang satu rahasia Yang kefal gitu Paling ya itu IK Family sama Kayato Kid Sama Oh pasti Anokata ya It's like The biggest reveal Raynya Karasuma Like who the hell is this Soalnya Karasuma Like show yourself Iya loh Eh Karasun Dia karas Burung gagak Untuk aja Karasun means burung gagak Oke hubungannya Makanya logo keluarga mereka burung gagak Hubungannya dengan Show yourself Kenapa dia gak pernah muncul Warna burung gagak kan munculnya Kalau ada yang meninggal tuh Enggak Buktinya banyak yang meninggal Bapak gak muncul pak Malah sekarang kita dikasih unjuk Si Ram siapa Ya kemarin kita udah bahas Betapa marahnya soal Ram Iya Gitu loh pak Berarti dia sangat deket ya Si Room Iya kan Untuk seonggok Makhluk kayak gitu Jadi Ram deket sama Karasuma Bayangin Berarti bentukan Karasuma tuh Kayak gimana Rambutnya juga seperti Masih ya Iya Iya Ya mending kalo old people Toto Ya bayangin aja Kemarin ketua polisi bilang Toto sekarang bikin sushi Bikin sushi Tapi gue pikir Sepertinya sih Ini udah bukan Rehnya Karasuma Tapi kayak udah Descendence-nya Ada pasi anaknya Atau cucunya Atau siapa Karena dia kan udah lama banget Sebenernya bukan Ya makanya Jadi keturunannya Dan keturunannya ini siapa Saya punya kini Seorang wanita Dan gue punya kumpulan Hei Seorang wanita Oke Kumpulan apa? Kumpulan apa? Kumpulan 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 gak apa-apa sih Tidak Itu gak menjawab apapun Dan tidak menjawab apapun Gue masih berpikir cewek Sampai saat ini Tapi gak tau ya Nanti mungkin bisa berubah Yuk Bisa berubah Bisa berubah sangat Rami itu berubah sangat Ya 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 Jadi 10 out of 10 Eh tapi alesan lu dulu ya Kenapa sembilan tadi? Tadi yang gue bilang Case-nya terlalu Jadi case-nya tuh terlalu Common banget gitu Kayak Ya kacang banget Take revenge doang Please Maksud gue Ngapain kalo take revenge doang Sampai Ya mungkin karena revenge-nya ke FBI kali ya Jadi meriah gitu kan Tapi heboh loh Itu revenge yang menurut gue Merugikan banyak orang Iya Karena yang dia sasarin Stadion rusak Kereta rusak Jalan yang rusak Masih ke FBI wajar sih Iya Cuman ya tetap aja Maksudnya Mereka harusnya nyari tau dulu gitu Bener apa enggaknya udah tau Maksudnya Menurut gue Floatnya dibikin terlalu Kayak common Terlalu general banget Karena Lebih difokuskan untuk actionnya Iya Actionnya difokusin kesitu Kemarin tuh banyak banget sih Gue Gue tuh biasanya kalo nonton movie Conan ya Rada boring Karena gitu Kasusnya terlalu panjang Rumit Berlibet Berlibet Actionnya di ujung luar nih Di final Selalu di final emang Tapi ini bener-bener kayak Dari atas Sampai akhir Dari ya Awal dikit gitu ya Sampai Sampai Terakhir tuh bener-bener kayak Dimanjakan Berantun terus Apa ini Kita suka Car chasing Apa ini Segala Dan kebanyakan keluarga Akae Kami obses Kami obses Kami suka keluarga Akae Kami suka keluarga Akae Kami suka keluarga Akae Kami suka Sampai Sampai Movie ini bikin kita Sampai Sampai Anaknya gak ada yang Gak pintar ya Gak ada Gak ada Gak ada Bagaimana? Biasanya kan kalo di The Real Life Kalo di Real Life itu kan Kalo kata orang ya Anaknya 4 atau 5 Ada satu yang calang Ini gak ada Calang itu bukan kanya makanan Itu cacalang 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 Untung cacalang bukan nama brand Nama hewan Jadi kita gak bakal Bermasalah Kayak gitu Maksudnya biasanya ya kan Di Real Life gitu Pasti kan ada tuh Pastilah pernah denger Kayak gitu Ini anaknya 4 atau 1 Ada yang calang Yang ini tiga pinter Ini enggak gitu kan Bisa gitu Bikinnya ya Kayak semuanya tuh perfect Semuanya pinter Sekarang juga pinter Walaupun udah ketauan Kayaknya apakah jadi apa Gitu kan Detektif pasti Detektif yang dengan kemampuan Jikun tuh Oh tapi siapa namanya Kokoro Goli juga kan Atlet Judo tuh Apa yang banding-banding Judo tuh Ya maksudnya Detektif punya keahlian Belajar nyono Sini cipunya Apa bola Tapi Tapi gak tau sih ya Gue sampe sekarang Masih pengen tau sebenernya Kokoro tuh ada satu Something gitu Enggak Enggak Karena menurut gue gila Segitunya kah Dia parahnya kah Anehnya kah Sampai dia bisa gak sadar Conan Gak tau sih Karena kan dia polisi dulunya ya Ya sedikit banyak Harusnya Pendidikan di akademinya itu ada gunanya Iya Makanya itu loh Maksudnya Have you seen any police Men in this MAMA Like literally Megure Selalu minta tolong gitu loh Takagi Selalu ditolongin Itu pun calang gitu Terus Apa YAMAMMURA From GUNMA That's Oh my god That's all Betul Dia inspektor sekarang Bukan polis No one cares Inspektor YOKOMIZO Also Hashtag Gak penulis sama dua orang itu Si twins YOKOMIZO Gak ada gunanya gitu Gak ada gunanya Kayak cuman Mukanya aja yang yakin Isinya Isinya gak ada Ya di akatan mereka ya Yang berguna Shiratori juga Masih mending Jadi dia mikir Tapi ujungnya Simpulannya salah Iya Tapi masih mending dibandingin Enggak Masih mending itu satu Udah Iya Perfect dia Tapi kalo soal Diterbi Real Polisi ya Yang Tidak mengecewakan Itu polisi dari Nagoya Dua polisi itu Itu gak mengecewakan Tiga dong Yang CW juga gak CW Kadang Kadang balai Kadang-kadang tuh balai Ini cewek Tapi gua suka sama dia Mereka bertiga Pokoknya Nagoya Hap Maksudnya itu Big brain police tuh mereka Oh Kayak Istektur Si itu Si Yamamoto Soalnya maksud gue gini loh Dia tuh gak ada sama sekali feeling apapun Gitu Kayaknya kalo sampe ending Aoyama Kayaknya kalo sampe ending Aoyama Maksudnya kalo sampe ending Aoyama bikin si Kogoro itu bener-bener kayak blank bener-bener gak tau dia itu si Conan siapa Oh gua Kecewa disitu Karena Karena buat gua Kalo Adegan Kogoro kayak gini terus tau-tau ternyata dia udah tau Conan siapa dan maksudnya dia do something juga buat hal ini Itu buat gua sih the best Terus kayak kalo sampe akhir ternyata dia bener-bener sebodoh gitu Kayak karakternya wasted banget Iya Dan Kayak udah gitu gak Kayak karakter yang lain gitu loh Sedangkan dia itu kan tokoh utama gitu Jadi gua Masuk ke jajaran tokoh utama Butuh dia Dia yang lebih gitu loh Lebih dari itu gitu Sangat-sangat lebih dari itu Karena banyak banget menurut gua Adegan-adegan Menurut gua sih ya Adegan-adegan yang harusnya Kecolongan Conan tuh sama dia Gitu loh Tapi ini tuh gak pernah ditunjukin gitu Gua mau tuh Ya gitu Di ending itu Oh ya emang ngasih kita sesuatu tentang si Maury Karena Sayang banget Sayang banget kalo tokoh dia tuh cuman gitu doang Karena kalo emang jadi kayak gitu doang Berarti ya kita tau lah ya DNA nyeran yang useless dari mana Itu sih gua udah tau sih Iya deh Itu kita udah super tau sih Gak Cuman maksud gua tuh Iya itu gitu loh Karena gak seru aja gitu Gak seru Maksudnya disitu Kecewa pasti bakal disitu doang Gitu Karena gua mengharapkan Kogoro tuh sesuatu juga Jadi saat ini kan Oya Mas Ense sedang mengadakan fan meeting di Conan Cave Jadi Minta aja supaya Kogoro Semoga Semoga Nonten gitu doang Sampai ending Nih tamat nih Ntar episode berapa Ya kayak Mas Eni lu udah bertahun-tahun sama Kogoro Masih aja Dia ada di crime scene lu marah Padahal selalu dia gunakan petunjuk Iya Iya Sama sekali Nih ya gak ada Ini ya tuh Gitu Gua tuh mau dia ada sesuatu gitu loh pak Gitu Tapi kalo gua ya Kalaupun emang di ending trater dibikin emang begitu Orangnya ya i feel like ya itu kayak fun side character aja sih Jadi kayak Kayak si Gunma itu Cuma bumbu-bumbu aja sih sebenernya Kalo Gunma itu tuh Dia jarang muncul Kalo Kogoro tuh sering muncul Jadi kalo dia cuma bumbu-bumbu doang Untuk jokes atau apa Banyak Kayak Ayumi Gental Iya itu udah ada Udah gitu Yang sering muncul tuh Si siapa? Akasa Siapa? Suzuki Siapa sih? Sonoko Run aja udah nonsen banget Oke Maksudnya dia juga kan gak ada terlalu gunanya banyak Kecuali kaki, tangan Ya kan? Iya Iya lah Gitu sih Oke Jadi Jadi 24 24 ya Overall we love it so much Love it so much Semuanya ya And cannot wait for next year Yes 25 Centered around polis Polis Academy Tolong jangan diundur lagi Bapak Ooyama We're getting Polis Academy Semoga itu bener Polis Academy Semoga itu bener Polis Academy Kayaknya sih ya kan Dari suara Nggak udah confirm Oh udah confirm Itu Polis Academy Oke Sebenernya centered aroundnya tuh Takagi sama satu Cuman Mereka berlima akan ada But we don't know Kayak gimana ceritanya Flashback atau 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 Bakal seperti apa Cuman Bakal centernya sih Ke Takagi satu Di fan meetingnya kemarin Oh ya mah belum Semoga tidak diundur lagi ya Bapak ya Saya sudah lelah ya Bapak ya Super Oh Allah Cuman ya gitu Kalau Every year ada movie Manga pasti akan selalu Kacanda ya Bapak ya Akan ada hiatus-hiatus yang tidak berkepentingan Hiatus-hiatusnya lihat ya Bapak 2-3 bulan ya Orang hiatus Seminggu aja ditanggil Makanya pas hiatus jangan kasih yang aneh Pak Kasih kita sesuatu yang Yang agak jelas Bagus Jadi kita juga gak gergetan dengan Bapak Tuh kan Karena Bapak keselakan minum di cafe Iya Bapak sekarang pasti lagi keselak-keselak Keselak-keselak mulu kan Batuk-batuk bersin-bersin Iya Tapi Bapak gak berat Udah tua Pak Batuk bersin udah tua dia langsung dibuka arang dina Oh ya Pak Jaga kesehatan ya Pak ya Sayang saham Bapak Bapak harus jaga kesehatan Dan Kita makasih And give us more Ya Movie 24 the best Thank you for movie 24 Selamat atas Number one in Bob Office In Japan Congratulations We'll see it coming We'll see it coming Because Ya Mengalahkan Darkness Nightmare Which also The highest The highest Movie Zaman ya Misalnya seluruh movie-nya Dia lebih tinggi Baling tinggi Dan ini Dalam waktu Langsung Lebih tinggi Iya Kemarin baru muncul 21 ya Terus hari ini Di Jepang tanggal 16 Terus langsung tinggi Pas tanggal 19 Tiga hari Seti hari Seti hari Dan di tengah-tengah Corona day Iya How amazing Makanya Pak Jangan ragu Pak Believe in your product Believe in your fanbase Karena kita juga percaya sama Bapak Walaupun sering marah-marah sama Bapak Sencela sama Bapak We're believing you so much And we love you Yes So much Please Okay So Thank you Thank you Very much Very much Terima kasih sudah menonton Sesi ini We're talking about Movie 24 Describe bullet Thank you so much Jangan lupa di follow Instagram Eh Instagram Kelasdaun Add Kelasdaun Twitter Add Daunkelas Podcast Dengan nama yang sama Kelasdaun Jangan lupa follow Our social media And I'm Stacey Cancil Oh M underscore Aisyah Add love in the Shafina Jangan lupa di like Di subscribe Di comment Your favorite moment In the movie Let us know Please Please And See you guys Next episode Bye Stay healthy